salam kawan-kawan kali ini saya membawa kawan-kawan untuk jalan-jalan di tamu di miris ini so tamu yang kita akan lewati kali ini kawan-kawan merupakan satu kosan tamu yang agak popular disini yang merangkumi tiga tamu ataupun pasal besar di pusat bandaraya miri ini ya seperti biasa kawan-kawan untuk masuk ke kosan tamu pada hujung minggu sebegini ini memang akan mengalami kesesakan kena ramai akan membeli belah terutamanya sebelah pagi macam ini ya untuk membeli barang-barang kepuluhan dapur di kuasa tamu-tamu ini untuk maklumat kawan-kawan semua yang bukan berada dari Sarawak tamu ini adalah nama tempatan yang merujuk kepada pasal ataupun market dalam bahasa Inggrisnya kuasa tamu yang kita akan lewati pada pagi ini kawan-kawan adalah tamu muhibah tamu khas dan tamu kedayaan ketiga-tiga tamu ini terletak di satu kuasa yang sama ya kawan-kawan yaitu di kuasa pusat bandaraya dari sini terdapat juga penjajah yang menjual telur di tempat letak kereta ini ya seperti yang kawan-kawan dapat lihat harga telur sekarang adalah agak mahal satu tray telur AAA harganya 22 ringgit so tidak tidak om terperanjat kalau kita melihat telur ini mungkin akan mencecah seringgit sebiji pada masa depan pada masa yang terdekat ini ya kawan-kawan karena kita dapat lihat telur ini ini sentiasa meningkat harganya Hai melainkan ha ha Hai bekalannya meningkat di pasaran hai 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 sekarang kawan-kawan kita telah berada di dalam kuasa tamu muhibah so untuk ketiga-tiga tamu ini kawan-kawan yang paling besar di sini adalah tamu muhibah dia telah dibagikan kepada sektor-sektor tempat para penjajah berjual sektor pertama terdapat beberapa penjajah yang menjual baju aku bandel sektor-sektor yang menjual sayur-sayuran segar sepas itu sektor menjual pokok-pokok buah kemudian sektor yang menjual sektor barang dapur kering dan akhirnya sektor yang terakhir di ujung sana adalah sektor memasak karena berbagai jenis makanan ya daripada buka mie hingga ke nasi sekarang ini kita akan bergerak sektor daripada sektor menjual sayur ini dan tengah tamu dari pasar ini ya kawan-kawan Hai pagi ini memang agak sibuk lemai yang datang membeli belah di kuasa pasar tamu muhibah ini ya kawan-kawan so ini merupakan sektor menjual buah dan bunga-bunga kawan-kawan misalnya kita sedang tawang menawang untuk membeli ayam segal di kuasa ini ya kawan-kawan ayam ini agak besar satu badan ayam mungkin mencecal 3-4 kg ya kawan-kawan so ini juga bagus kita bikin kari ini adalah kuasa menjual bunga cukup juga ada ya kawan-kawan so tamu muhibah agak lengkap ya kawan-kawan berbagai-bagai barang yang dijual disini daripada sayur-sayuran hingga kalah pokok bunga dan pokok buah-buahan manakala ini pula kawan-kawan merupakan sektor menjual buah-buahan ya buah-buah segal saya daripada buah tempatan sehinggalah buah-buah input dijual di sektor ini kami sedang berunding dengan penjajah pokok buah-buahan ini untuk membeli pokok durian pokok mangga dan sebagainya so karena kami membeli lebih daripada satu kami buat tawa manawa lah ya dengan penjajah ini pokok dia sudah memberi harga yang lebih murah daripada apa yang tertera di tanda nama ataupun tag nama tag harga buah-buah ini pohon kawan-kawan untuk subscribe channel saya Petro channel terima kasih karena terus menyokong channel ini nah kalau sekarang kawan-kawan kita kekuasan jual bekalan makanan kering maupun pickles yaitu disini tempat orang menjual ikan-ikan masin ikan bilis dan sebagainya ya kawan-kawan disini sektor ini seperti yang saya katakan tadi kawan-kawan ini temu muibah kita masih di kuasan temu muibah yang merupakan kuasan tamu yang agak besar disini yang boleh ya memuatkan hingga 300 penjajah yang menjual pelbagai jenis daripada kain sehinggalah barang makanan so kita telah deal dengan penjajah buah ini tadi ya kawan-kawan kita telah membeli berbagai jenis buah daripada pokok durian ini kita membeli juga pokok petai dan sebagainya jenis buah-buah untuk ditanam di kuasan kampung nanti ini pula kawan-kawan adalah tamu khas ya tamu khas ini kawan-kawan merupakan satu tamu yang dibina khas untuk menjual produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat tempatan miris ini ya disini terdapat kita boleh beli belacan kita boleh beli budu kita boleh beli garam bario kita juga beli beras bario beras kenawit beras pulut dan sebagainya disini ya kawan-kawan so beras-beras ini telah di secaraplis Kita boleh beli bagi beg dengan bag yang kecil-kecil so dengan tiketan lain kita boleh boleh beli barang barang dari tamu khas ini sebagai hadiah kita kepada kawan-kawan kita yang lain Ini pula kawan-kawan merupakan keadaan di dalam tamu kedayan Nama tamu ini dibuat tetap pun disebut sebagai tamu kedayan Karena asalnya dulu tamu ini adalah khas dibena untuk masyarakat kedayan Dimiris ini untuk berjual beli barang-barang yang terhasil oleh masyarakat kedayan ini Baiklah kawan-kawan kita telah merongkai keadaan dalam tamu muhibah, tamu khas dan tamu kedayan Jadi jangan lupa ya kawan-kawan untuk menyokong channel saya, Petro Channel Dengan subscribe channel ini dan share juga kepada kawan-kawan yang lain Kode-kode melumat yang dibawa oleh saya dalam channel ini Boleh memberi manfaat kepada kawan-kawan kita yang berkenaan Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menyokong channel ini Oke ya kawan-kawan kita telah berada di luar Kuasan tamu ini merupakan kuasan center point Sangat cantik ya kawan-kawan Baiklah ini saja yang saya boleh bawa kali ini Bye-bye Terima kasih Jumpa lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih